Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat petang pemirsa Get News kembali hadir menjumpai Anda Dengan sajian informasi teraktual dan inspiratif Bersama saya Aini Ruslan Inilah Get News lengkapi Kita awali informasi pertama Ribuan simpatisan Partai Persatuan Pembangunan Kubu Romahur Muzi Resmi mendaftarkan diri ke KPU Sembawa Barat Menjadi peserta pemilu 2019 Kedatangan masa P3 ini Diiringi dengan aksi konvoy sepeda motor Meskipun konflik internal di tubuh partai Berlambangkan ka'bah ini masih terjadi Namun masa Kubu Romahur Muzi Nekat mendaftar ke KPU Sembawa Barat DPC P3 Kubu Romahur Muzi Merasa optimis Bisa merebut simpati masa Dalam pemilu 2019 mendatang Ribuan masa simpatisan P3 Memilih menggunakan sepeda motor Saat mendaftar ke kantor Komisi Pemilihan Umum Di sepanjang jalan menuju kantor KPU Masa simpatisan P3 menyampaikan orasi-orasi politik Menggunakan pengeras suara Langkah pengurus P3 Sumbawa Barat Dan simpatisan ini Sekaligus untuk menunjukkan kekuatan Kubu Romahur Muzi di Sumbawa Barat Ketua DPC P3 Sumbawa Barat Amiruddin Embeng Mengaku sejak awal tagline Gerakan Rebut Palu yang dicanangkan DPC P3 Sumbawa Barat Pihak DPW P3 NTB sangat mendukung Amiruddin mengaku Berkomitmen bersama simpatisannya Untuk bergerak bersama rakyat Memenangkan P3 di Sumbawa Barat Usaha yang dilakukan Amiruddin Dipertegas oleh kader P3 Nurdin Rangga Barani Yang kini menjadi ketua DPW P3 Nusa Tenggara Barat Kita mendukung gerakan ini Dengan sangat maksimal Dengan sangat maksimal Dengan upaya yang sebesar-besarnya Dengan ikhtiar yang setinggi-tingginya Kami akan lakukan ini Dalam rangka menghadapi Pemilu 2019 Dari Kabupaten Sumbawa Barat Tim Liputan GetTV Dewan Provinsi Nusa Tenggara Barat Terus berinovasi dalam Menyerap aspirasi rakyat Salah satunya dengan cara Membuat aplikasi e-pokir Aplikasi ini dimaksudkan Untuk mempermudah masyarakat Menyampaikan aspirasi Ke wakil mereka Yang duduk di DPRD Guna memaksimalkan penyerapan Aspirasi masyarakat luas Sejumlah anggota Dewan Perwakilan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Melakukan registrasi e-pokir E-pokir merupakan singkatan Dari pokok pikiran berbasis elektronik Merupakan salah satu aplikasi dari NTB Plan Atau e-planning Menampung usulan program kegiatan dari masyarakat Yang diapresiasikan melalui anggota DPR Pada saat masa reses Dan beberapa aspirasi tersebut Akan ditindaklanjuti oleh para wakil rakyat Yang kemudian dituangkan dalam perencanaan APBD Selama ini Pokok pikiran itu ditampung dan dihimpun Oleh anggota DPRD Pada masing-masing dapil secara manual Dan program kegiatan yang diusulkan sebagai bagian program dan kegiatan OPD Tidak tepat waktu Dan belum sepenuhnya sesuai dengan nomenklatur perencanaan dan penganggaran Pokkir ini kan itu diatur Di dalam undang-undang Bahwa pokkir ini adalah program-program Yang merupakan aspirasi masyarakat Yang nanti diserahkan kepada badan anggaran Nah dimasukkanlah menjadi program SKPT Nah oleh karena itu Kami yakini bahwa aspirasi masyarakat itu kan kebutuhan Pasti kebutuhan masyarakat Dan itu muncul dari bawah Cuman yang jadi persoalan itu Yang kita mau sinergikan itu Supaya program-program aspirasi ini Kita susun prioritasnya Dengan adanya aplikasi ini Memudahkan setiap anggota DPRD Meng-input aspirasi masyarakat Seperti kemiskinan RTLH Bantuan alat-alat pertanian Yang langsung bisa dilangsungkan Melalui e-poker kapanpun dan dimanapun secara online Di samping itu Dalam aplikasi ini telah disediakan Berbagai menu program kegiatan Yang sesuai dengan rencana kegiatan OPD RKPD Sesuai penjabaran dari RPJMD Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Lukmanul Hakim, GetTV Informasi selanjutnya datang dari Kabupaten Lombok Timur Panwaslu Kabupaten Lombok Timur Mulai membuka ruang rekrutmen pengawas pemilu tingkat kecamatan Rekrutmen ini dilakukan lebih dini Untuk melengkapi perangkat pengawas pemilu Jelang Pilkada Serentak tahun 2018 Sebanyak 556 pendaftar calon panwaskam Kabupaten Lombok Timur Sudah melalui seleksi tahap pertama Dari 556 peserta 542 diantaranya Dinyatakan lolos ke tahap seleksi berikutnya 542 calon panitia pengawas kecamatan ini Selanjutnya akan melakukan tes lain Menyangkut keterampilan khusus Wawasan dan kemampuan manajemen organisasi Panwaslu Lombok Timur Nantinya akan merekomendasi Tiga orang komisioner panitia pengawas pemilu Di masing-masing kecamatan Panwaslu Kabupaten Lombok Timur Akan menempatkan 60 panwaskem Di 20 kecamatan Komisioner panwaslu Lombok Timur Sahnam mengaku Ketentuan standar yang harus diperhatikan Calon panwaskem adalah Tidak terlibat dalam partai politik Mereka yang terpilih dalam seleksi ini Diharapkan mampu bekerja maksimal Dan bisa bekerja dengan tim yang sudah dibentuk Dari Lombok Timur Nusa Tenggara Barat Muhtadun Get TV Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih pemirsa Anda masih bersama saya Di Get News Petang Lestarikan seni budaya Dan bangkitkan kembali nilai kearifan lokal Bagi pelajar Taman Budaya Mataram Menggelar pementasan seni tari tradisional khas daerah Hiburan ini mengundang antusias ratusan pelajar Karena selain mengenalkan budaya daerah Pentas ini juga merupakan bagian Dari materi pelajaran di sekolah Kembangkan kreativitas pelajar melalui kesenian daerah Taman Budaya Mataram memberikan tontonan menarik Melalui pagelaran drama tari tegining teganang Pagelaran drama dan seni tari daerah ini Diperankan oleh para pelajar dan guru sekolah Menengah atas asal Kabupaten Lombok Timur Sutradara pementasan tari Menyisipkan adegan-adegan lucu Mengundang gelak tawa para penonton Yang memadati ruang teater tertutup Taman Budaya Mataram Selain untuk mengenalkan kembali tradisi budaya Suku Sasak Lombok Pagelaran drama tari tegining teganang ini Juga diharapkan dapat menjadi pelajaran Melalui pesan moral yang disampaikan dalam alur drama pementasan Karenanya tak heran Sejumlah lembaga pendidikan di Kota Mataram Menjadikan tontonan drama ini sebagai bagian dari materi pelajaran sekolah Yang utama adalah untuk melestarikan, mengenalkan seni tradisional Yang kayak misalnya kita tahu menolong orang Menolong orang tanpa pamri Tanpa minta apa namanya Kayak hadiah Kayak gitu Kemudian untuk pamerannya sendiri sekarang Untuk pamerannya sekarang seperti apa? Bagus Banyak pelajar yang bisa ikut Ikut dalam pameran tersebut Yang utama adalah untuk melestarikan, mengenalkan seni tradisional Ya khususnya yang dimiliki oleh masyarakat Lombok Itu memang pada generasi muda itu pada pelajar Itu ya mungkin untuk Tapi tepat sekali bahwa pengenalan seni tradisional itu pada masyarakat Khususnya itu pelajar Pementasan drama dan seni tari ini merupakan bagian dari pelestarian budaya leluhur Dimana setiap ciri khas daerah Khususnya di Nusa Tenggara Barat yang tertuang melalui kesenian Akan dipentaskan secara rutin setiap bekannya Hingga melalui kesenian ini Kearifan lokal bagi para generasi penerus bangsa akan terbentuk dengan sendirinya Mudah-mudahan kita kumpulkan Di mana kita kumpulkan siswa Kearifan lokal seni budaya Dari mana kita kumpulkan Selama sanggar ini menceritakan Ada yang bisa diain Sebagai pembelajaran Tak hanya pementasan seni budaya Pihak Taman Budaya Mataram juga menampilkan seluruh karya lukis dan grafiti pelajar Melalui pameran ragam karya tulis 2017 Dalam galeri ini Lebih dari 100 karya lukis pelajar Baik ini tuangkan melalui kanvas Hingga desain grafis dari para animator ulung Dipanjang sebagai media pembelajaran Keberadaan Taman Budaya Mataram juga diharapkan PKK Dompu optimis meraih juara dalam kompetisi tahunan PKK seluruh Indonesia ini Wakil Ketua 1 PPK Provinsi Nusa Tenggara Barat Terus memberikan semangat kepada PKK Dompu Samsiah M. Amin Terus memberikan motivasi kepada PKK Dompu Yang menjadi salah satu kontestan lomba peningkatan pendapatan keluarga UP2K Dan lomba memasak serba ikan tingkat nasional Keberhasilan Dompu menjadi salah satu wakil NTB Dalam lomba bergensi PKK se-Indonesia ini Tidak lepas dari dukungan pemerintah daerah setempat Selain itu peran serta PKK Dalam setiap kegiatan daerah Merupakan wujud kontribusi PKK Dalam mendukung pembangunan secara tulus Melihat tentang pelayanan KB Sekarang ikut tes IPA Juga ada pos Yandu Tadi kita saksikan di situ Nah juga tadi Mas menanyakan tentang keikutsertaan tingkat nasional Nah Alhamdulillah Dompu Ada UP2K Dari 10 program pokok PKK Itu akan diikutsertakan di lomba tingkat nasional Ditambah dengan Lomba masak serba ikan yaitu kori ikan Dimana kita tahu bahwa hasil laut ya Yang ada di Kabupaten Dompu ini Begitu bagus dan masyarakatnya juga Sementara itu Ketua PKK Kabupaten Dompu Eri Ariana Bambang M. Yassin Meminta seluruh elemen menjaga nama baik Dompu Dan meminimalisir pemberitaan-pemberitaan negatif tentang Dompu Demi menjaga iklim investasi Demi kesejahteraan masyarakat Dompu Dari Dompu Nusa Tenggara Barat Muhammad Tajwid Get TV Pemirsa Putra Taufan akhirnya terpilih sebagai Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Dompu Dalam musyawarah olahraga Kabupaten Yang berlangsung di Dompu Nusa Tenggara Barat Taufan berhasil mengungguli rivalnya Samsudin Har Dengan mengantongi 16 dari total 27 suara Cabang olahraga yang diperbutkan Putra Taufan berhasil merebut kursi Ketua Koni Kabupaten Dompu Periode 2017-2021 Dalam musyawarah olahraga Kabupaten Nusorkak yang berlangsung di gedung PKK Dompu Dalam voting yang digelar Taufan berhasil mengungguli saingannya Samsudin Har dengan mengantongi 16 suara Dari 27 total suara cabang olahraga yang diperbutkan Sementara Samsudin Har meraih 10 suara Dan 1 suara dinyatakan abstain Terpilihnya Taufan dengan otomatis menggantikan posisi ketua sebelumnya Muhammad Yuhasmin Ketua terpilih berharap seluruh komponen cabang olahraga di Dompu Untuk bersatu padu memajukan olahraga Dan mampu membawa nama harum Dompu Di tingkat yang lebih bergensi Dari Dompu, Nusa Tenggara Barat Muhammad Tejwit, GetTV Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Haji Irnadi Kusuma Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi MTB Menyampaikan ucapan selamat Atas mengudaranya GetTV TV streaming pertama di Provinsi Nusa Tenggara Barat GetTV Inspirasi bersama Terima kasih pemirsa Anda masih bersama saya di GetNews Petang Kita beranjak ke berita yang selanjutnya Dinas Kesehatan bersama Satpol PP Kota Mataram Melakukan inspeksi mendadak terhadap tukang gigi Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Sebanyak tiga tempat mal praktek gigi di Kota Mataram Dianggap ilegal karena tidak memiliki izin Tim gabungan Dinas Kesehatan dan Satuan Polisi Pamung Peraja Kota Mataram Menemukan tiga lokasi praktek tukang gigi Tidak mengantongi izin Serta tidak mengantongi standar mutu kesehatan Tiga tukang gigi ilegal ini Berada di Kamasan, Kelurahan Karangbaru Dan di Jalan Pendidikan, Mataram Maraknya praktek tukang gigi tanpa izin ini Disebabkan meningkatnya minat konsumen Untuk menggunakan jasa tukang gigi Ketimbang dokter gigi Selain harga lebih murah, konsumen juga dapat leluasa Memilih dan memesan jenis gigi yang diinginkannya Tanpa mempertimbangkan secara medis gigi baru yang dipasang Selain itu, para tukang gigi ini Juga belum mengetahui sepenuhnya peraturan daerah Dan permenkes tentang izin tukang gigi Terkait dengan tupok sidikas Yang punya kewenangan yang leading ini dikes Karena ini terkait dengan Apa namanya Pelanggaran perda Termasuk ya Khusus untuk yang Apa namanya Ya, yang tukang gigi Bukan dokter gigi Yang tukang gigi Legabilitas formalnya yang kita Tanyakan Para tukang gigi yang terjaring ini Akan diberikan pembinaan dan mendorong mereka Memenuhi standar butuh kesehatan Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Dudiman Gate TV Selain menawarkan spot wisata alam perbukitan Ternyata, Sembalun juga menawarkan wisata unik Yakni Rumah Kurcaci Wisata Rumah Kurcaci ini Terinspirasi dari dunia dongeng Sembalun merupakan salah satu wilayah kecamatan di Lombok Timur Yang menawarkan berbagai keindahan alam Mulai dari perbukitan yang sejuk Air terjun Dan wisata agro Sehingga tidak heran Sembalun menjadi prima dona wisatawan Untuk berlibur Ternyata selain menawarkan keindahan alam Sembalun juga menawarkan wisata tanan unik Yakni Rumah Kurcaci Karena keunikannya Tidak heran Jika Rumah Kurcaci ini banyak dikunjungi wisatawan Tercatat 50 pengunjung bertandang ke objek wisata ini setiap harinya Bahkan bisa meningkat hingga 250 orang per hari di akhir pekan Untuk menjangkaunya pun tidak sulit Karena berada di satu area dengan Bukit Selong dan Bukit Tangko Pembangunan Rumah Kurcaci ini Terinspirasi dari cerita dongeng Kurcaci Yang banyak ditayangkan di televisi Jadi inspirasi kami buat rumah kayak gini Karena memang tidak ada satu pun Yang membuat Rumah Kurcaci yang ada di kawasan wisata Sembalun Itu yang membuat kami bertekad Membuat satu-satunya Kami ingin membuat satu-satunya Rumah Kurcaci Yang ada di Sembalun itu Di daerah wisata Sembalun Yang ada di Rumah Hadan Bukit Selong Itu yang membuat kami sukasi Yang kedua Memang support-support foto yang ada di Bukit Sudah banyak sekali Jadi mereka sudah yang support fotonya sudah yang sering foto Jadi kami menginginkan lain daripada yang lain Pengelola tempat wisata akan menambah Rumah Replika Kurcaci guna menambah kesan yang lebih menarik Pembangunan Rumah Kurcaci ini dilakukan secara swadaya Dengan urunan pada setiap panen kelompok pemuda di sekitar Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!